fitnah yang pertama yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi cerita tentang fitnah ashabul kahfi kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah harta itu disitu sampai akhir itu kisah tentang Bani Israel dua orang, tetanggaan yang satu duitnya banyak usahanya maju, kebonnya makin lebar makin lebar banyakan gua duitnya meluh dia lupa sama Allah ingat sama Allah coba ente masuk ke ente dapet duit banyak bilang nanti dijaga sama Allah wah gua usaha gua merasa begini capek, berjuang akhirnya diancurin sama Allah makanya kalau ulama' habaib itu biasanya kalau rumah, punya rumah atau punya apa-apaan ditulisin barang imam ja'far as-sadik mengatakan barang siapa yang ingin dijaga yang takut kehilangan harta benda takut kehilangan tulis aja atau baca aja masya Allah di surat Al-Kahfi ada dijaga sama Allah dan insya Allah harta yang kita miliki ini akan kepake buat yang baik-baik dan kita gak berlagu gak sombong semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati